Hari ini tular satu video yang amat membuatkan rakyat Malaysia menyerap hati marah, bahkan merontak-rontak. Mahu sangat video ini diveralkan. Kita tengok dulu apa video yang sedang viral berkaitan Zahid Hamidi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam kejadian ini, kita lihat perkara ini berlaku di mahkamah, di mana berpuluh-puluh pengikut Zahid Hamidi bersama dengannya. Di dalam video ini kita dapat melihat ada dua orang yang berpakaian baju merah dan baju kunung berkola itu. Apa yang berlaku? Wah, bajunya ditarik memasuki lift. Kita ulang sekali lagi, lihat betul-betul video ini. Kita akan ulas satu persatu apa sebenarnya yang berlaku di dalam video ini. Kita bagi reaksin. Dalam video ini, Zahid Hamidi memasuki ruangan perkarangan mahkamah. Ada orang bersalam dengan dia, itu pengamal media. Yang menghairankan, di mana pengawal keselamatan bodi gun beliau. Ini baju merah telah bersalam, baju kuning pun bersalam. Mereka dahulu berada di lift itu, mereka yang dahulu. Mereka mau masuk bersama-sama di dalam lift itu. Tetapi yang berlaku, beliau ditarik, baju kelenya ditarik oleh si botak itu yang di belakang. Dan ditolak dengan kasar. Sehingga dua orang mereka ini tidak berjaya masuk di dalam lift tersebut. Kita ulang sekali lagi, supaya semua paham situasinya. Dalam rombongan ini, pertama kali mereka memasuki ruang bersalaman dengan mereka. Di manakah dua kali bat, orang yang ditarik oleh ini. Mereka dahulu ada di lift, mereka duluan di lift. Dan mereka sebenarnya lebih lama berada di sana. Apa yang berlaku ketika mereka cuba masuk di dalam lift. Baju mereka ditarik, bahkan dia kesakitan leher. Nampak di sana dia sedang pegang leher, dia ada kesakitan. Dan apa yang berlaku, mereka berdua diusir. Tidak dibenarkan masuk di dalam lift tersebut. Yang persoalan sekarang ini, coba kita lihat. Adakah berlaku perlanggaran SOP COVID-19 di dalam lift? Biasanya, ikut pengiraan kita dengan saiz yang seperti ini. Saya menjangkakan, orang yang maksimum yang dibenarkan masuk dalam lift yang bersaiz seperti ini. Hanya enam orang. Tetapi yang masuk, coba lihat. Berapa orangkah? Coba kamu kira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Bersesak-sesak di dalam sebuah lift seperti tin sardin ikan. Di mana SOP-nya? Di mana SOP yang selama ini dilaung-laungkan? Di dalam perhimpunan baru-baru ini, perhimpunan azam baki, tangkap azam baki yang ada di Kuala Lumpur, SOP dilaung-laungkan supaya tidak dilanggar. Yang ini bagaimana? COVID-19 tidak memilih bosku. Dia tidak akan memilih siapa yang kena, siapa yang tak kena. Dan dalam lift ini, yang berlaku berpuluh-puluh orang. Bersesak-sesak di dalam lift itu. Semuanya pakai mask, tetapi melanggar bilangan orang di dalam lift. Mohon KJ berikan respon berkaitan video ini. Ada orang komen di dalam tweet ini, yang telah tular ini. Mereka mengatakan, kenapa SOP dilanggar? Dan yang menghairankan, ada juga anak kepada Zahid Hamidi, telah tular sekarang ini juga, anak Zahid Hamidi membekak bapak dia. Apa yang dia katakan, itu adalah untuk keselamatan. Faktor keselamatan itu sebab mereka menarik orang yang berbaju merah tersebut. Mereka menarik orang yang berbaju merah supaya tidak berada bersama di dalam lift itu. Ya, saya paham, itulah tugas bodi gun. Tetapi yang kita menjadi persoalan, kenapa bodi gun itu tidak berada di hadapan? Dan menghalang lebih awal, dua orang itu untuk memasuki lift tersebut. Ataupun, ada cara lain, benarkan dahulu dua orang itu menaik lift, barulah giliran Anda. Ikut giliran. Jangan potong-potong giliran. Kalau pemimpin pun potong giliran, apakan pula rakyat biasa? Kenapa ini berlaku? Rakyat biasa disuruh bergilir. Ikut giliran, ikut barisan. Tapi orang-orang VIP boleh potong begitu saja. Kita sama saja bosku. Sama saja pangkat kita di hadapan Tuhan. Kau hanya ada pangkat sementara di dunia, tapi nanti kita akan berbaris juga di depan Tuhan. Yang pastinya, kenapa diperlakukan dua orang lelaki ini di depan lift tersebut? Nasib baiklah, rakaman ini ada. Kalau tidak ada, kita tidak akan tahu apa yang berlaku. Dan yang lebih mengecewakan, kenapa bodi gadi itu tidak berada di hadapan dan menghalang lebih awal dua orang itu untuk memasuki lift. Kenapa mereka potong juga? Kesian, kesianlah dua orang itu. Rakyat biasa yang telah dihalang hak mereka untuk masuk lift terlebih dahulu. Sebab diorang duluan. Kalau itu faktor keselamatan, ya kita boleh terima. Tapi, banyak cara dia selain daripada menarik baju kola mereka itu sampai kalau kamu nampak seorang daripadanya yang berbaju merah itu telah memegang lehernya. Mungkin juga telah tercakar karena ditarik dengan begitu kuat. Dan kita nampak juga di belakang tadi itu ada orang yang macam orang kuat-kuat bersungkuk. Kenapa dia tidak tergurus saja? Itu yang saya haram. Dan kita boleh juga memberikan reaksi di dalam video ini. Kita nampak begitu ramai pengikut Zahid Hamidi mau cuba masuk dalam lift itu. Saya tengok, tiada juga faktor yang menakutkanlah dalam video ini. Cuma yang kita dapat persoalkan. Pertama, bodi gadi itu kenapa bertindak kasar dan tidak memikirkan cara yang lebih lembut. Yaitu menghalang daripada dua itu masuk dahulu. Jangan berada di belakang. Kedua, kenapa tidak ikut giliran saja? Kalau sudah nampak dua orang itu di depan, kenapa tidak benarkan dahulu doang naik, baru naik mereka punya giliran. Ini sudah mau masuk, baru ditarik. Apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen anda. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu apa video yang membuat kita sirap, menyirap, menyirap hari ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa share video ini. 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 Jangan lupa share video ini.